Anda masih bersama dengan berita daerah siang pemirsa Dalam silaturahmi bersama K.I. Langgar dan juga jajaran DPC-PKB di wilayah Pekalongan dan Batang pada Kamis lalu Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, merupakan capres-cawapres duit tunggal Berikut informasi selengkapnya Calon Wakil Presiden atau capres-cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin Menyatakan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, merupakan capres-cawapres duit tunggal Itu artinya semua memiliki peran jika mendapat amanat dari rakyat memimpin Indonesia Hal tersebut dikatakan Gus Muhaimin dalam silaturahmi bersama K.I. Langgar dan jajaran DPC-PKB di wilayah Pekalongan dan Batang Di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Kamis 16 November Dalam silaturahmi tersebut, Gus Muhaimin merasa bahagia dan bersyukur bisa silaturahmi dengan para kiai Dirinya menjelaskan bahwa perkembangan perjuangan politik ahli sunawal jamaah terkait situasi politik Jika di luar Jawa, semangat energi perubahannya luar biasa Hal itu berkat kerja keras semuanya Kemudian pertempuran pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin Di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur Menurutnya, dirinya dengan Anies merupakan duet santri maut Yang akan mengawal keselamarataan, keadilan ekonomi, dan kesetaraan ekonomi Untuk meneruskan cita-cita reformasi Dirinya tidak ingin 85 persen kekayaan negara hanya dikuasai sekelompok orang saja Pihaknya berkomitmen agar seluruh aspek pembangunan memegang paradigma keadilan dan kesetaraan Proyek pembangunan harus membawa keadilan Dalam silaturahmi itu, hadir Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir Wakil Ketua Umum DPP PKB M. Hanif Dakiri Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman Ketua DPCPKB Kota Pekalongan Nusron Dan Ketua DPCPKB Kabupaten Pekalongan Bisri Romli Serta ribuan Kiai, kader, dan simpatisan Amin Sefrobani, Batik TV, melaporkan